Pemisa 1 unit rumah makan atau restoran di Jalan Kolonel Masuri, Kota Cimahi ditutup oleh Dinas Pol, PP dan Damkar, Kota Cimahi. Penutupan tersebut dilakukan karena pemilik restoran dinyatakan terkonfirmasi COVID-19, sehingga operasional harus dihentikan untuk mencegah penyebaran virus. Beginilah aksi penutupan yang dilakukan petugas Satpol, PP dan Damkar, Kota Cimahi di salah satu rumah makan atau restoran yang berada di Jalan Kolonel Masuri, Kota Cimahi. Penutupan dilakukan setelah pendekatan persuasif terhadap pemilik restoran, tempat ditutup dan dipasangi garis Satpol, PP, petugas pun melakukan sterilisasi kawasan dengan penyemprotan disinfektan. Sebelumnya diketahui pemilik restoran tersebut terkonfirmasi positif virus COVID-19, untuk mengantisipasi penyebarannya, petugas terpaksa menutup restoran dan melakukan tracking kepada sejumlah orang yang memiliki kontak erat dengan pasien positif. Kepala Dinas Pol, PP dan Damkar, Kota Cimahi, Totong Solehudin mengatakan pihak yang mendapat data dari Dinkes, Kota Cimahi, bahwa pemilik restoran tersebut terpapar COVID-19. Sesuai aturan, lokasi rumah makan harus ditutup. Terima kasih. Tentu saya sebagai salah satu tugus tugas di Depisi Pengamanan dan Penanganan. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan, dan tentu kami juga bersama-sama dengan pembina yang menangani tentang rumah makan, yaitu Diskut Parkora, tim kami turun bersama-sama ke Rumah Makan Ramayana II. Memang kami dapati di sana pemiliknya positif. Nah, positif. Sehingga berdasarkan Pergub 60 2020, serta Perwal 22 2020, tentu ini ada konsekuensinya. Selain konsekuensinya, kami tetap melakukan dulu persuasif edukatif, dan kami sampaikan konsekuensinya adalah, tentu ini bukan aib. Saya katakan, COVID bukan aib, tetapi ini adalah musibah pandemi atau wabah COVID. Salah satu konsekuensinya ketika ada positif untuk mengurangi penyebaran yang lebih parah lagi adalah dengan ditutup. Petugas melakukan penutupan tempat usaha tersebut sebagai upaya mencegah penularan COVID-19 meluas, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Cimahi, terus melakukan operasi AKB di sejumlah tempat umum di Kota Cimahi.